Inilah indukan ular boa yang tengah dikembang biakan di kawasan Rungkut, Surabaya. Pintas, ular boa mirip dengan ular piton, namun yang membedakan adalah corak tubuhnya. Selain itu, jika piton bertelur, ular boa justru bertelur dan melahirkan. Beternak ular boa saat ini menjadi tren bagi sebagian pecinta reptil. Salah satunya adalah Budi Sasmito. Dari hasil pengembang biakan ular boa, Budi berhasil mendapatkan bibit boa yang cukup langka, yakni Munlo Motli. Karena corak tubuhnya yang unik, putih bercampur silver, harganya pun cukup mahal, yakni sekitar Rp70 juta. Dalam suatu kali berkembang biak, ular boa biasanya melahirkan hingga 9 ekor ular anakan. Namun untuk mendapatkan bibit unggul ternyata tidaklah mudah. Ular boa hasil pemijahan Budi cukup laris di kalangan pecinta reptil. Namun karena harus mengimpor indukan dari Amerika Latin, harganya ditawarkan pun cukup mahal. Berkisar antara Rp700 ribu hingga puluhan juta rupiah. Cara peliharannya sebenarnya sangat simpel sekali, jadi kita cuma butuh tempat untuk dia disesuaikan dengan besar tubuh. Kemudian kita setiakan tempat untuk berindang atau minum, sudah cukup. Saat ini Budi memiliki sekitar 200 ekor ular boa. Untuk merawatnya, Budi dibantu oleh 8 orang karyawan. Perawatan ular boa cukup mudah. Selain kandang harus bersih, boa cukup diberi makan tikus kecil seminggu sekali. Selain ular, Budi juga masih memiliki banyak reptil lainnya. Di antaranya kadal tanpa kaki yang langsung didatangkan dari Iran. Kadal ini dihargai Rp1 juta rupiah per ekor. Selain itu ada juga kura-kura lucu bernama Indian Star. Wajib pertama, kontributor Surabaya, Jawa Timur.